Intro Mereka datang ke Nabi menangis Para sahabat muhajirin yang hidupnya ngember di masjid itu Sedih mereka datang ke Nabi menangis Tau gak kira-kira kenapa mereka menangis? Apakah anda mengira mereka berkata ke Nabi Ya Rasulullah bagaimana ini kami lakukan gak ada makanan? Apakah seperti itu? Tidak Apakah kalian mengira bahwa mereka datang ke Nabi menangis dan mengatakan Ya Rasulullah bagaimana ini kami terpisah dengan istri-istri kami? Bagaimana ini kami gak punya tempat tinggal? Apakah anda mengira para sahabat muhajirin menangis itu? Tidak Tapi kau muhajirin nangis datang ke Nabi dan berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Orang-orang kaya itu pergi membawa mahala yang sangat banyak Sahabat-sahabat kita ansur Mereka sholat, kita bisa sholat Mereka puasa, kita bisa puasa Tetapi Ya Rasulullah Mereka bersodakoh Tapi kita gak mampu bersodakoh Mereka memerdekakan Buddha Kita gak sanggup memerdekakan Buddha Dalam kondisi seperti itu Mereka tidak berlomba-lomba dalam urusan dunia Mereka menangis bukan karena dunia Datang ke Nabi karena merasa kalah Sama sahabat Ansur Maka kata Rasulullah Saya ajari kalian Sebuah amalan Yang mana nanti pahalanya melampaui orang-orang ansur Kalian gak harus bersodakoh pakai harta Tapi bacalah Setiap selesai sholat Subhanallah tiga-tiga kali Alhamdulillah tiga-tiga kali Allahu Akbar tiga-tiga kali Bacalah Selung sahabat ansur Eh sahabat muhajirin Karena merasa Akan bisa menyeimbangi sahabat Ansur yang banyak Sodakohnya Maka ketika Imam Salam Para muhajirin gak langsung buyan Mengamalkan wasiat Nabi Baca subhanallah tiga-tiga kali Kemudian Alhamdulillah tiga-tiga kali Allahu Akbar tiga-tiga kali Terus ditambah La ilaha illallah wa daulah syarikalah Kenap seratus kali Terus seneng mereka ini Karena Mereka Merasa bisa melampaui sahabat ansur Terus sahabat ansur melihat Doi Kana apa muhajirin Kana semua lagi Akhirnya sahabat-sahabat Ansur mendengarkan Yang dibaca apa mereka itu Setelah ngerti Mereka baca subhanallah tiga kali Alhamdulillah tiga kali Allahu Akbar tiga-tiga kali Ditiru sama sahabat ansur Sahabat ansur Habis surat gak ada yang pulang Baca itu juga Kaget orang muhajirin Kau tahu mereka ini Sedih lagi Datang ke Nabi lagi Ya Rasulullah Bagaimana ini Sahabat-sahabat ansur Kau tahu amalan ini Akhirnya mereka juga melakukan Yang sama dengan kita Ya Rasulullah Bagaimana ini Sedihnya para sahabat itu Kalau kalah dalam Urusan akhirat Mereka gak sedih Karena dunia Mereka gak sedih Untuk urusan dunia Kalau seandainya Di zaman sahabat Ada orang yang menawarkan Kompetisi dalam urusan dunia Demi Allah Tidak ada yang nyambut Kompetisi tersebut Karena mereka adalah kaum Yang orientasi hidupnya Adalah akhirat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton